Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Febriana Uliasati You can come with Febri Saya berasal dari Universitas Andalas Jurusan Ilmu Komunikasi Nah pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan tentang Strategi Branding Nah apa sih strategi branding itu? Nah strategi branding merupakan salah satu Kegiatan yang dilakukan perusahaan Untuk mempromosikan brandnya Bagaimana produk itu akan dikenal Oleh masyarakat umum Dan bagaimana si identitas barang tersebut Sehingga produk tersebut dapat bersaing Dengan produk lainnya Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri Untuk mempromosikan brandnya Misalnya nih brand tersebut Diberi logo yang mencolok Sehingga jika orang melihat logo tersebut Itu akan terlintas di kepalanya Oh ini adalah logo brandnya si A Nah salah satu branding yang menurut saya berhasil Misalnya adalah Starbucks Jika kita mendengar kata Starbucks Yang maka yang terlintas langsung di otak kita adalah Starbucks merupakan brand kopi Nah udah kebayang ya teman-teman semua Nah disini saya akan memfokuskan lagi Ke city branding Nah city branding atau branding kota Secara sederhana dapat dikatakan sebagai istilah Atau slogan kota Yang menjadi ciri khas kota tersebut Strategi ini digunakan sebagai alat pemasaran Kota agar semakin memiliki kedudukan strategis di mata nasional maupun dunia Sebutan itulah yang mengangkat target pemasaran kota Kota yang sudah memiliki brand biasanya mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi Dan ekonomi sebagai brand untuk dipromosikan ke masyarakat luar Tujuannya agar sektor ini mendapatkan kemajuan dan keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat kota tersebut Nah ini merupakan manfaat-manfaat dari city branding Yaitu yang pertama adalah sebagai identitas kota Jadi bagaimana kota itu dapat dikenali Terus kemudian adalah meningkatkan bidang pariwisata Dan meningkatkan bidang perekonomian dan lain Nah disini saya akan mengambil contoh Labuan Bajo Pasti teman-teman sudah sering banget nih dengar kata Labuan Bajo Di Instagram, Youtube, dan sosial media lainnya Bahkan ini menjadi salah satu list liburan kalian Nah Labuan Bajo terletak di Banggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo dikenal dengan alamnya yang indah Dan juga tempat ini merupakan jalan untuk menuju Pulau Komodo Ada beberapa tempat yang dapat dikunjungi jika kalian pergi ke Labuan Bajo nih Nah yang pertama adalah Pulau Padar Pulau Padar adalah salah satu pulau terbaik di Indonesia Dengan pemandangan alamnya yang sangat menarik Kemudian yang kedua adalah Kapal Pinisi Labuan Bajo memang identik dengan pemandangan laut dan pulaunya Maka dari itu kapal menjadi salah satu cara untuk menikmati keindahan dari pulau dan laut di sekitar tersebut Kapal Pinisi menjadi hal yang sangat menarik karena fasilitas dan kemewahannya Nah terus kemudian ada Mantapoin gitu Jadi ini adalah tempat untuk snorkeling Jadi kalian disini bisa melihat binatang-binatang laut gitu Nah City Branding juga tidak terlepas dari personal brandingnya Disini saya ambil Aukarin Aukarin merupakan salah satu influencer Indonesia yang mayoritas anak muda tahu Aukarin sering traveling baik dalam negeri maupun luar negeri Kemudian mempostingnya di sosial media Jadi kan kalau kita melihat Aukarin jalan-jalan tuh kayak pengen Nah Aukarin tuh udah lebih dari sekali ia pergi ke Labuan Bajo Karena menurut Aukarin Labuan Bajo merupakan destinasi yang sangat menarik Terutama bagi pecinta laut Nah kemudian ya disini adalah bagaimana sih cara Aukarin mempromosikan atau Tidak mempromosikan sih Bagaimana kita tahu nih dari Aukarin tentang Labuan Bajo Yang pertama tuh bisa dari Instagram, dari Youtube Ada vlog dia tentang Labuan Bajo di Youtube Nah kemudian produk branding Yaitu produk yang dihasilkan dari city tersebut Nah di Labuan Bajo ini ada komodo Karena kan disitu kan dia menjadi jembatan untuk ke pulau komodo Jadi dia ada patung komodo Terus juga ada kopi flores Yang dihasilkan asli dari kota tersebut Dan ada kain Nah cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh